Intro Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapak, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini tertulis di Ephesus Pasal 2 Ayat 20 Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan soal-soal terkasih ketika seseorang membangun sebuah rumah yang paling utama dia pikirkan adalah fondasi yang benar. Karena fondasi yang benar menjadi titik berangkat kepada sebuah bangunan yang benar. Tetapi, bangunan yang benar juga tidak akan menjamin terbentuknya rumah tangga yang benar di dalamnya jika rumah tangga itu juga tidak memiliki fondasi yang benar. Dan ternyata tidak hanya kepada sebuah bangunan kata fondasi ini kita pakai, tetapi juga ke dalam semua hal baik yang dipikirkan oleh manusia. Seperti tadi rencana membentuk rumah tangga, rencana membentuk usaha. Terkhusus pada saat-saat sekarang ini kita berpikir usaha apa yang harus aku lakukan. Ingin melanjutkan pendidikan, ingin bekerja, ingin memenentukan cita-cita semuanya harus memiliki fondasi yang benar. Dan inilah dasarnya untuk beranjak ke langkah berikutnya. Jika memiliki fondasi yang salah, percayalah semua akan rubuh. Bangunan yang megah pun akan rubuh. Rumah pun, keluarga, pekerjaan, harta semuanya akan rubuh jika tidak memiliki fondasi yang benar. Demikianlah Paulus melihat bahwa jemaah Ephesus ini sangat cepat berkembang. Sejujurnya mereka belum memiliki Alkitab. Karena abad pertama Masehi Alkitab belum ditulis. Tetapi mereka bertumbuh ataupun terbentuk hanya karena tuntunan para nabi, kitab para nabi atau para rasul. Namun jumlah mereka setiap hari semakin banyak. Namun Paulus melihat pertumbuhan itu tidak berjalan dengan baik. Mereka cepat berjumlah banyak. Mereka dengan cepat semakin banyak setiap hari. Tetapi Paulus melihat mengapa pertumbuhan tidak ada dalam jemaah Ephesus ini. Hanya jumlahnya yang semakin banyak. Tetapi sebenarnya mereka tidak bertumbuh dengan benar. Mereka tidak berbuah. Demikian juga kita melihat tumbuhan pun jika dia hanya memiliki fondasi yang benar. Tetapi jika tidak disirami. Tetapi jika tidak diberikan nutrisi. Dia tidak akan bertumbuh dan dia tidak akan berbuah. Kenyataannya Yesus mengumpamakan dalam Yohanes 15. Tentang pokok anggur yang harus berbuah manis. Bagaimana mungkin sebuah pohon itu, sebuah rumah tangga itu, sebuah persekutuan itu berbuah yang manis. Jika dia hanya memikirkan fondasi tetapi tidak memikirkan pertumbuhan rohani. Bapak Ibu sesang terkasih. Melalui firman Tuhan ini ada dasar yang begitu penting. Yaitu Yesus Kristus. Paulus mengatakan persekutuanmu itu bukanlah karena bentukan manusia. Bukanlah karena bentukan para nabi. Bukanlah bentukan para rasul. Tetapi Kristuslah yang mengajakmu sehingga kamu menjadi sebuah jemaat. Kamu yang mengatakan dirimu sebagai seorang Kristen. Itu bukan karena usahamu atau usaha manusia. Tetapi roh kuduslah yang mengajakmu untuk mengenal Tuhan. Sehingga sangat salah jika ada dalam sebuah jemaat atau persekutuan ada orang yang merasa berjasa dalam membentuk persekutuan itu. Percayalah besar kecil persekutuan semua adalah pekerjaan tangan Tuhan. Oleh karena itu Paulus mengajak mereka mengingatkan mereka jangan hanya bermotivasi pada jumlah persekutuan. Tidak. Tidak ada gunanya persekutuan jumlah jemaat semakin banyak. Tetapi imannya tidak bertumbuh. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Tuhan mengajak kita di pagi hari ini bertanya kepada kita. Apakah iman kita, kerohanian kita, kita pupuk setiap hari. Kita berikan nutrisi yang benar. Seperti kita yang ketergantungan terhadap makanan. Seharusnya demikian juga pertumbuhan rohani kita membutuhkan siraman rohani setiap harinya agar bertumbuh dengan baik. Jika hanya mengatakan, aku Kristen, aku mengenal Tuhan, mari membentuk persekutuan. Percayalah akan cepat persekutuan itu terbentuk. Tetapi semakin lama persekutuan itu juga akan runtuh jika dia tidak disirami oleh firman Tuhan. Apalagi diri kita atau persekutuan itu kita campurkan dengan pemikiran-pemikiran manusia. Kita campurkan hal-hal yang tidak benar ke dalam tubuh gereja itu, ke dalam diri kita. Terkadang kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi terkadang kita mendengarkan perkataan manusia ataupun perkataan yang bukan manusia. Tentu ini akan merusak iman kita kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kita tidak akan pernah bertumbuh apalagi berbuah. Demikian juga persekutuan sehingga Yesus mengajak kita jangan bermotivasi kepada jumlah. Jumlah yang banyak tidak menjamin itu persekutuan yang benar. Tetapi dua tiga orang berkumpul, Kristus pun hadir di tengah-tengah mereka. Oleh karena itulah siapapun kita bagaimanapun persekutuan kita saat ini percayalah Tuhan yang mengumpulkan itu. Tetapi mari kita biarkan tidak hanya dikumpulkan oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dan bertumbuh di dalam Tuhan. Artinya persekutuan kita, diri kita harus tetap dekat dengan firman Tuhan. Rumah tangga kita harus tetap dekat dengan firman Tuhan. Dan pada akhirnya dia akan membuahkan buah yang benar. Perbuatan yang baik, perkataan yang benar, pemikiran yang benar. Itulah mengapa Paulus mengingatkan kepada jemaat Ephesus, kamu adalah jemaat yang berharga, yang dibentuk oleh Kristus, yang ditebus oleh darah Kristus. Jangan biarkan itu tercemar oleh hal-hal yang lain. Rumah tanggamu adalah rumah tangga yang dipersatukan oleh Kristus. Jangan pernah biarkan itu rusak oleh hal-hal yang tidak terlalu penting. Oleh karena itu, kita yang dipersatukan oleh Tuhan, kita yang dikumpulkan oleh Tuhan, mari bertumbuh dengan benar dan berbuah dengan benar. Amin kita berdua. Terima kasih Tuhan di pagi hari ini. Kami mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Tuhan. Kami mengenal-Mu karena tuntunan roh kudus. Kami bersekutu karena penyertan-Mu. Berkaca kami selalu Tuhan agar kiranya kami tetap bertumbuh dan berbuah di dalam firman-Mu. Dalam nama anak-anak Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.